Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran prakarya Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan-bahan buah segar menjadi makanan dan minuman Ini bagian pertama ya Baiklah, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita lakukan menjadi berkah bagi kita Nah, kompetensi dasar materi kita Yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan-bahan buah Menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat Materi kita adalah teknik pengolahan bahan pangan Baiklah, pengolahan bahan pangan itu terbagi atas dua Yang pertama adalah pengolahan bahan pangan basah Dan yang kedua adalah pengolahan bahan pangan kering Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengolahan bahan pangan basah Pengolahan bahan pangan basah adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya Nah, berikut adalah beberapa jenis pengolahan bahan pangan basah Yang pertama adalah merebus Kemudian merebus dengan menutup bahan pangan Merebus dengan sedikit cairan Kemudian menyetup atau menggulai Ada mengukus Kemudian mendidih Dan teknik mengetim Kita bahas yang pertama Yang pertama adalah teknik merebus Teknik merebus ini adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih Kemudian yang kedua Yaitu teknik merebus menutup bahan pangan Teknik ini adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair Sebatas menutupi bahan makanan yang direbus Dengan api kecil tentunya di bawah titik didih Atau sekitar 92 derajat sampai 96 derajat celsius Dan yang ketiga Teknik mendidih Ini adalah teknik memasak bahan makanan Dengan saus atau bahan cair lainnya Yang dididihkan terlebih dahulu Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih Dan direbus lama Di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil Yang keempat yaitu teknik menggulai atau menyetup Teknik ini adalah mengolah bahan makanan Yang terlebih dahulu ditumis bumbunya Dan direbus dengan cairan yang berbumbu Dan cairan yang tidak terlalu banyak Serta dengan api sedang Yang kelima yaitu teknik mengukus Nah teknik mengukus ini merupakan Memasak bahan makanan dengan uat air mendidih Teknik yang keenam Yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan Teknik ini adalah teknik merebus bahan makanan Dengan sedikit cairan Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus Dalam panci tertutup Dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan Dan yang ketujuh adalah teknik mengetim Ini adalah memasak bahan makanan Dengan menggunakan dua buah panci Yang berbeda ukuran Salah satu panci berukuran lebih kecil Nah untuk teknik yang ketujuh ini Mungkin kalian tahu contohnya Misalnya kita mau melelehkan coklat batangan Nah ini kita dengan teknik mengetim Baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya di bagian kedua Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh